yo 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 welcome back to my channel ok guys jadi kali ini gue mau di world 3 ya worldboss 3 disini tuh wilayahnya emang di kaltil collect cuman ada jam-jam tertentu Untuk melihat event tersebut Kalian bisa cek di event guys Habis itu kalian lihat Di tantang Lalu kita scroll ke bawah Nah disini ada board event Kalian bisa klik Nah disini kalian bisa baca ini guys Jadi di board boss Nomor 3 itu Mulai setiap hari Dari jam setengah 12 siang Jam setengah 4 sore Jam setengah 8 malam Dan setengah 12 malam Nanti kita akan cek Disini masih jam 10 Eh jam 9 Lebih 39 Jadi jam setengah 12 nanti Gue bakalan record lagi Nah anyway Disini tuh gue mau share juga Jadi untuk Dapetin kayak item ini Seal insight Dan juga seal Intelligence Ini kalian bisa dapetinnya Dari Event juga Cuman ini Seperti random ya Sulit untuk didapatkan Karena kalian cuman Nge clear Event tersebut Dari kayak gini guys Event dari Team dragonhunt Abis itu devil Evil Evil Nah kalian bisa dapetinnya Cuman dari situ nanti Jadi kita akan coba Untuk praktekin sekalian Nah disini tuh Tua masuk ke parcel Habis itu kita Ada di item kayak gini ya Nah kita Item ini kita batch aja Batch ya Nah habis itu kita pilih weapon Dia akan menambah 170 Status meningkat Apa kita pilih disini Yang warna biru Itu 150 Persen meningkat Nah Perbedaannya cuman 20 persen ya Kita Equipment disini Kita shortcut Wow Nambahnya 953 Guys Habis itu kita Coba klik Di bagian Item yang mana ya Item yang Punya dragonhunt Yaitu Item yang ini Kita batch juga Kita Gaskan Ke gear Sucket Wow Dapatnya Banyak banget Anjay Hampir Seribu Rating Naik GG Banget kan Oke Kita akan Coba nanti Di world boss Kesem K3 Kesembilan Ketiga Nah kita cek Digger Dragonhinknya Gue baru 3 ya Ini Goddess Yang beda Goddess Game Ini yang Dragonhink Yang basic Dapatnya yang basic Anyway Gue lagi mancing Mancing Lihat Anjingnya Bisa jalan Di atas Air Keren banget Kan Jadi Kemarin Aku nunggut Dan ternyata Maaf banget Ini karena Rusak Ternyata Wai Viko Jadinya Tertunda Sehari Guys Nah Gue tunjukin dulu Area lokasinya Jadi disini Kalian Tau kan Disitu adalah Tempat Bermain basket Dan disinilah Tempat lokasinya Oke kita akan Turun Nah disini Udah rame ya Orang-orangnya Ini ada Murjengboros Siapa ini Aktifkan Mode Makan Tanah Nah disini Udah rame banget Orang-orang Berkumpul Disini Untuk Ngambil Boss Word Ketiga Dan disini Ada Tukang Keamanan Nah Kami mantau Bahwa Apa ini Daerah ini Sering Noliki Aroma Yang tidak Biasa Tapi kali ini Semuanya Normal Kondisi Partisipasi Level Lebih dari 50 Yaitu Untuk Level 60 Dan Juga Disini Nanti Bakalan Kalian Keluarin Vision Kalian A.Y.A.S Oke Nah Disinilah Nanti Bakalan Ada Portalnya Jadi Gue Skip Nah Ini Guys Jadi Portalnya Udah Keluar Disini Dan Para Para Orang Udah Masuk Kita Tinggal Klik Disini Nah Kita Masuk Ke Portal Lubang Dimana Kita Akan Diarahkan Ini Guys Nah Kita Udah Diarahkan Disini Kita Di Nibulengi Mira X Nah Itu Ada Tombol Bossnya Ada Disitu Nah Ini Ada Tanda Wow Power Tanda Sudah Berubah Oke Jadi Disini Adalah Musuh Jadi Musuh Kayak Gini Si Cobra Jadi Kita Udah Lewatin Bossnya Wow Banyak Banget Kan Warga Warganya Disini Jadi Kita Tinggal Ngekel Dikit Dikit Gitu Wow Sudah Itu Sering Banget Jadi Kita Cuman Ngecil Doang Biasanya Dapat Item Juga Sih Entah Itu Item Koin Atau Apa Jadi Disini Gue Auto Aja Sekalian Gue Ngeliatin Situasi Situasi Yang Lain Ya Wow Damage Kapan Setasasin Kalau Itu Oke Nice Limun Gue Oke Jadi Rajenya Namanya Boardman Second Game Nah Kita Udah Selesai Nih Ya Udah Mati Wow Jadi Kita Dapat All Coin Dan Kota Persediaan Khusus Apa Ini Kamu Dapat Tangan Item Tangani Level 70 Dimana Kita Bisa Swiping Untuk Attack Atau Defense Kayak Gitulah Oke Jadi Kita Cari Dulu Yang Utama Yaitu Coin Yang Kayak Ini All Coin Syarat Adalah Level 50 Guys Disini Nanti Kita Baca Lagi Di Event Untuk Untuk Itu Level Berapa Gitu Ini Kita Masuk Ke Event Tantang Board Disini Itu Tulisannya Level 60 Tapi Ditulisannya Yang Koin Level 50 Dan Dan Juga Bapak 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 Tadi Bilang 50 Nah Disini Ada Hadianya Kayak Gini Tetap Sama Kayak Di World Boss Kedua Kita Akan Coba Untuk Rhythm Ya Mungkin Gak Dapat 5 Ini Bener Kan Kita Dapat Yang 5 5 Kupon Nah Disini Kita Close Jadi Nanti Ada Lagi Itu Jam Berapa Ini Disini Tertera Jam Setengah 4 Sore Dan Setengah 8 Malem Dan Juga Setengah 12 Malem Dan Nanti Ada Jam Setengah 3 Di Boss Fanfare Dan Juga Jam Setengah 11 Malem Itu Boss Yang Terakhir Disini Yang Level 80 Nanti Masih Ada Lagi Boss Karena Disini Belum Ada Orang Banyak Yang Di Atas Level 90 Ya Kan Bisa Kita Cek Dari Ranking Kelas Nya Aja Maksimal Baru 76 77 78 77 Kan Belum Ada Yang Sampai 80 90 Ya Disini Nah Disini Kita Bisa Nukarin Si Koin Ini Kupon Kita Pakai Ternyata Kita Bisa Dapatin Glass Wind Guys Secara Permanen Disini Dan Juga Mendapatkan Start In Heart Ini Adalah Earring Yaitu Adalah Anting Anting Ya Anting Anting Mendapatkan Lumber 50 Jadi Di Total Itu Kita Dapat 150 Glamour Belum Lagi Kita Dapat Title Juga Harganya Mahal Banget Dan Kita Bisa Nukerin Buat Cosplay Tapi Kalau Free Play Kayak Aku Mending Yang Permanen Karena Yang Cosplay Ini Gak Mungkin Permanen Ini Ada Tulisannya Tertulis Perusahaan Yang Tidak Bercanggung Jawab Apabila Kamu Diserang Karena Dikiranya Monster Hah Karena Cosplay Cosplayer Oh Jadi Kayak Gitu Bossnya Guys Oke So Kita Kembali Lagi Untuk Penutupannya Itu Tetap Di Area Sini Di Area Tetap Biasa Castile Collex Ya Jadi Video Kali Ini Kayak Gitu Aja Kita Sudah Meng Clear Kan Si Boss Board Ketiga Ya So Jangan Lupa Bahagia Guys Jangan Lupa Untuk Lupa Untuk Like Comment And Subscribe Channel Ini Agar Semakin Berkembang Untuk Keesokan Harinya See you Next Time And Bye Bye Bye